Intro Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Ela dari Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya maaf mau bertanya Bagaimana jika kita mendapat Bungkisan atau hadiah dari teman kita Yang merayakan palentindai Misalnya coklat atau sesuatu Yang biasanya bernuansa warna pink Di tanggal perayaan tersebut Lalu bagaimana pula hukum teman-teman saya Yang ikut-ikutan merayakan paling tendai ibu ya Terima kasih Baik yang pertama adalah Kepada anak-anakku semua adik-adikku semuanya Bapak ibu ini saya tidak ada Saya lantai urusan anak-anak muda Karena terbius dengan kalimat Hari kasih sayang Sedunia Anda tidak perlu ikuti kata wahai anak-anakku semuanya Kasih sayang yang anda carikan bagi Nabi Ada kasih sayang kita adalah Sambung dengan Nabi Karena Nabi adalah rahmatan lil'alamin Kasih sayang sedunia Anda punya Nabi Muhammad dan punya pendidikan dari Nabi Itu kasih sayang sesungguhnya Mengajari berkasih sayang di dalam perang Mengajari kasih sayang dengan binatang sekalipun Itu Nabi Itu yang pertama Anda punya hari kasih sayang sendiri Yaitu hari sambung dengan Rasulillah Satu Yang kedua Urusan Valentin D Itu adalah bukan budayamu Wahai anak-anakku yang soleh-solehah Itu budaya di luar Islam Disamping itu budaya di luar Islam Anda kan bisa baca Wahai anakku Gimana kisah Valentin Apakah kisah tentang seorang yang soleh Dari umat Nabi Muhammad atau tidak Kisah Valentin D Adalah kisah menganggungkan seorang Santo di dalam Agama yang bukan agama kita Menganggungkan syiar yang bukan syiar agama kita Dan itu adalah kebatilan Yang Anda tidak boleh ikut-ikutan Anda tidak boleh terbawa Semeriah apapun acara yang diadakan Anda tidak boleh ikut Kalau mungkin Jihad Anda Wahai anak-anak Anak-anakku semuanya Jihadmu Adalah Yang sudah terlanjur janjian Batalin Nyewa hotel Batalin Wah Lebih gede pahalanya Semakin gede uang yang Anda keluarkan Lalu Anda lawan Semakin gede pahala Anda Anda akan menemukan kebahagiaan nanti Bersama bagi Nabi SAW Anda pakai baju apa saja Boleh wahai ibu-ibu yang soleh Anda pakai baju pink Boleh apa saja Asalkan jangan tanggal 14 ya Karena takut Anda ikut Membesarkan syiar mereka Karena bukan syiarnya Bersama Jadi sekarang ini ada Pakai pink Itu kan pink Boleh Pink Pink Boleh Tapi spesial 14 Dimasukkan kulkas Lemari ya Tidak boleh Jadi Anak-anakku semuanya Ada pun masalah Valentin Bisa dicari di Penjelasan kami Tentang Valentin Panjang ribar Sejarah Valentin Sudah ada Jadi itu bukan hari Anda Ada pun sesuatu yang Dihadiahkan Di acara-acara Sebacam itu Barangnya bukan barang yang haram Bisa saja dimakan Akan tapi yang dikhawatirkan Andalah Karena Anda menikmati Lalu kebawa Maka Anda diberi oleh orang Nasroni yang merayakan Natalan sekalipun Misalnya dikasih permen Kasih kue Halal kita makan Bukan sesuatu yang haram Ini bukan Jadi Secara berbeda Tapi Kalau dalam pemberiannya itu Dalam irama Membesarkan Itu dosa Dosa Niatnya tadi Ingin membesarkan Syiar Valentin Cuman barangnya adalah Barang hadiah pemberian Halal dimakan Boleh dimakan Dan gak ada masalah Kalau dimakan Asalkan hatimu kuat Tidak ikut ke tanda suari Dan harus kamu tampakkan Tanda cintamu Karena kamu sudah diberi hadiah Maka kamu nikmati Makanan itu Tapi bahlesannya nanti apa Nasihati dia Agar tahun depan Kalau ngasih coklat Tidak usah pakai Valentinan Jadi Sebab secara datat Adalah haram Halal Dan diberikan Dengan sukarela Adalah halal Cuman haramnya adalah Jika ada nilai Pengagungan kepada syiar Maka menjadi Haram Wallahu alam